Intro Spoiler singkat chapter 1037 sudah muncul Chapter 1037 kali ini berjudul Suron Hake Awal chapter 1037 ini memperlihatkan festival yang diadakan di ibu kota bunga sudah mendekati akhir Panel berikutnya kita kembali beralih kelanjutan pertarungan antara Luffy dan Kaido Di tengah-tengah pertarungan itu Kaido meminum sake Ia kemudian menggunakan teknik barunya yang bernama Suron Hake Ini adalah teknik dimana Kaido berada dalam mode mabuk Membuatnya menjadi sedih, menangis, dan marah di tengah pertarungannya melawan Luffy Kaido kemudian menyerang Luffy menggunakan jurus barunya Gundari Ryusei Gun Luffy pun membalas dengan Gomu Gomu no Rock Gatling Panel kemudian beralih ke kastil yang ada di Marijoa Para Gorosei berbicara tentang penangkapan Niko Robin Sementara itu kapal perang milik pemerintah sudah mendekati Wano Kuni Salah satu orang yang berada di armada itu menginformasikan pada Gorosei Bahwa mereka melihat sebuah bayangan Bayangan dari seseorang atau sesuatu yang besar Lalu Gorosei menjawab Bahkan untuk para Gorosei itu adalah sebuah legenda Mereka juga menyebut bahwa sesuatu itu tidak pernah terbangun di abad ini Gorosei kemudian mengakhiri pembicaraan dengan menyebut sebuah buah iblis yang bernama Akumonomi Buah iblis yang bahkan namanya mereka ganti untuk menyembunyikan nama aslinya Lalu buah iblis apakah ini? Kenapa para Gorosei bahkan mengganti namanya? Apakah ini buah iblis yang sangat berbahaya dan mengancam eksistensi mereka? Chapter 1037 diakhiri dengan pengungkapan identitas dari bayangan Yang dilihat oleh armada milik pemerintah di Laut Wanakuni itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!